Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom Ibu Bapak Sedara Terkasih Sobat Maestro dimanapun berada, kembali melalui program Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Guan mengajak kepada Ibu Bapak Sedara Terkasih dalam Tuhan untuk kita kembali sama-sama merenungkan beberapa ayat firman Tuhan. Yang terlebih dahulu kita awali di dalam doa. Mari kita berdoa. Maha Besar Allah Pencipta Kalit Langit dan Bumi, kembali kami bersama-sama sehati menghadap hadiratmu, mengucap syukur atas segala kasih dan kebaikan Tuhan yang terus engkau nyata dan limpahkan bagi kami. Sehingga jika kami ada sebagaimana kami ada saat ini, kami menyadari seutuhnya bahwa ini adalah berkat anugerah dan kasih Tuhan. Dan saat ini kami dengan segenap keriduan, datang menghadap hadirat Tuhan untuk bersekutu dengan firmanmu. Urapi setiap pribadi kami tanpa kecuali satupun, agar di dalam persekutuan dengan firmanmu, kami masing-masing umat milikmu, umat tebusamu, dapat benar-benar menikmati persekutuan di dalam firmanmu yang hidup. Sebab ala roh kudus yang mengurapi dan memberkati kami semua. Terlebih Tuhan, yang kamu sucikan, kuduskan, layakkan, perkenan hambamu untuk menyampaikan pesan-pesan firmanmu melalui peranungan bersama pada kesempatan kali ini. Berkati kami semua ya Bapak, sebab kami rindu untuk bersekutu dengan firmanmu. Dalam nama Tuhan Yes Kristus, hamba pancatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapak, Saudara, Terkasih dan Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya berikan judul, Memuliakan Kristus di tengah pencobaan. Ini menjadi perenungan sekaligus jadi tantangan kita semua, khususnya sebagai umat milik Tuhan. Umat tebusan Tuhan. Masihkah kita di tengah badai pencobaan kehidupan ini, Kita tetap memiliki satu komitmen, memiliki satu keberanian untuk hidup memuliakan Kristus yang adalah juru selamat kita? Atau, di tengah pencobaan yang besar, bahkan boleh dikatakan seolah-olah tak henti-hentinya, Memasuki masa pandemi ini, kita sudah satu tahun setengah menghadapi tantangan penggubulan yang demikian berat dan tidak mudah. Bagaimana dengan kita sebagai umat tebusan Tuhan, Yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita? Masihkah kita dapat tetap memuliakan Kristus di tengah-tengah pencobaan ini? Ini menjadi perenungan bagi kita semua. Dan kita akan renungkan, melihat teladan yang dialami dan diberikan oleh seorang rasul yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Dia adalah rasul Paulus. Kita akan lihat di dalam pesannya kepada jemaah di Filipi, di dalam Filipi 1 ayat yang ke-12. Dikatakan demikian, Ini jelas merupakan ungkapan kesaksian daripada rasul Paulus kepada pembacanya, Yaitu Filipi, orang-orang di Filipi, jemaah di Filipi. Paulus katakan, Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Paulus bersaksi tentang penderitaan yang dialamnya karena memberitakan Injil, berita keselamatan. Di dalam Filipi 1 ayat yang ke-3, Paulus katakan, Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjara karena Kristus. Jemaah di Filipi, Arana jemaah yang dididik, dilahirkan melalui pelayanan daripada rasul Paulus. Dan ketika jemaah itu ditinggalkan oleh Paulus, Karena Paulus dipenjarakan. Paulus bersaksi melalui tulisannya. Menyaksikan dan memberitakan, memberikan penunduhan dan pencerahan bagi jemaah di Filipi. Aku dipenjara karena Kristus. Bukan karena kejahatan. Bukan karena penyimpangan atau kelalaian melanggar hukum pemerintah. Tetapi ketahui lah jemaah Filipi. Aku ini, Paulus, dipenjara karena Kristus. Sesuai dengan apa yang pernah Kristus katakan kepada Ananias ketika Paulus pertama kali berjumpa dengan Yesus. Sebelum memasuki kota Damsin. Kita akan lihat apa yang Tuhan katakan kepada Paulus di dalam kisah para rasul 9 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Tetapi firman Tuhan kepadanya, Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. 16. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Puji yukur kepada Tuhan. Jadi rasul Paulus betul-betul memahami dan menggenapi apa yang telah Tuhan sampaikan kepada Ananias. Dimana Ananias disuruh Tuhan untuk mendoakan rasul Paulus. Ketika rasul Paulus pertama kali berjumpa dengan Kristus. Sehingga di dalam Filipin 1 ayat 3 dia katakan sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang. Seluruh istana, istana itu tempatnya raja-raja dan semua orang lain, bangsa-bangsa lain bahwa aku dipenjara karena Kristus. Karena nama Kristus. Aku harus menderita penderitaan ini karena nama Kristus. Jadi jelas, Paulus menghadapi tekanan, menghadapi pencobaan, dihukum karena kebenaran, dihukum menderita sama seperti Kristus. Kristus ditolak, Kristus disalibkan, untuk apa? Menjadi tembusan. Paulus dipenjara. Karena apa? Karena memberitakan Kristus. Karena memberitakan Injil Keselamatan. Itu teladan Kristus yang juga diteladani oleh Rasul Paulus. Kalau Kristus itu Tuhan. Tetapi Paulus. Paulus itu manusia. Dari sebab itu Ibu Bapak saudara terkasih. Kalau kita renungkan, Paulus yang adalah manusia bisa melakukan hal yang tepikian. Dia tetap konsisten dan komitmen untuk memuliakan Kristus. Memuliakan Juru Selamatnya. Sekalipun menghadapi pencobaan. Ini menjadi teladan bagi kita. Siapa kita? Kita adalah umat. Milik Kristus. Kenapa kita bisa menjadi milik Kristus? Karena kita ditepus. Dibebaskan dari belenggu maut. Dimerdekakan. Dan menjadi milik Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Kita perlu. Ibu Bapak saudara terkasih. Memiliki teladan dan pemikiran. Sebagaimana Rasul Paulus memiliki pemikiran. Dikatakan. Paulus menderita. Tetapi berdampak baik. Bagi Injil. Bagi pemberitaan Injil. Dikatakan di dalam Filipi 1 ayat yang ke-14. Dikatakan. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan. Telah beroleh kepercayaan. Karena pemenjaraanku. Untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah. Dengan tidak takut. Dampak dari pemenjaraan Paulus. Dampak dari penderitaan Paulus. Yang tetap konsisten memuliakan Allah. Dampaknya apa? Jemaah di Filipi. Menjadi jemaah yang berani bersaksi. Makin berani bersaksi. Sekalipun gebalanya tidak ada. Pemimpinnya tidak ada. Pemimpinnya sedang di penjara. Tetapi sekalipun pemimpin sedang di penjara. Suara firman. Suara kebenaran. Tetap tersampaikan. Kepada orang-orang di Filipi. Melalui apa? Melalui suratnya. Bagaimana dengan kita? Sekarang kita menghadapi tekanan yang sama. Ya dimana saksi-saksi Kristus tidak bebas lagi memberitakan Injil. Karena terbatas. Selama pandemi ini orang harus menjaga jara. Ibadah dibatasi. Lalu bagaimana? Kita bisa mengenuhkan sarana lain. Yaitu internet. Virtual. Berita Injil tetap harus diberitakan secara virtual. Di tempat yang berbeda. Tapi berita bisa tampaikan. Rasul Paulus di penjara. Tetapi pesan yang membangun iman jemaah di Filipi. Tetap dapat disuarakan. Sehingga apa? Menciptakan semangat di dalam jemaah di Filipi. Sehingga jemaah di Filipi menjadi jemaah yang makin berani berkata-kata tentang firman Allah. Puji syukur pada Tuhan. Ini dampak. Komit dan konsisten. Tetap memuliakan Kristus sekalipun dalam pencobaan. Memang tantangannya ada. Tidak mudah Paulus pun menghadapi tantangan. Karena ada orang yang memuliakan Kristus tanpa mau menghadapi pencobaan. Ada. Orang yang mau memuliakan Kristus tapi tidak mau menghadapi pencobaan. Aneh. Tapi nyata. Di dalam Filipi 1 ayat yang ke-15. Ada orang yang memberitakan Kristus dengan dengi dan perselisian. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka yang memberitakan dengan maksud baik ini adalah memberitakan Kristus karena dasar kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Jadi Rasul Paulus pun menasihatkan kepada orang-orang di Filipi. Jangan tawar hati. Ada orang yang pemberitak menyampaikan Injil. Pewarta Injil. Namun punya motivasi yang berbeda. Motivasinya itu apa? Dengan iri. Dengan dengki. Dengan dasar perselisian. Bahkan di dalam Filipi 1 ayat 17 dikatakan. Tetapi yang lain karena kepentingannya sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Rasul Paulus menerangkan. Ada dua karakter kriteria pewarta Injil yang memberitakan Injil. Bedanya di mana? Motivasinya. Injilnya mungkin sama. Tetapi jika motivasinya berbeda. Maka penangkapannya pun jadi berbeda. Kebenaran jika disampaikan dengan dasar iri. Dengan dasar perselisian. Dengan dasar kelicikan. Maka bukan lagi kebenaran yang diberitakan. Inilah penyesatan. Inilah bentuk kemunafikan. Contohnya siapa? Ya ahli ahli taurat. Pemuka-pemuka agama. Yang menolak Kristus. Yang meminta Kristus. Yang menyalibkan Kristus. Itu siapa? Pemuka-pemuka agama loh. Pilatus, Herodes. Memeriksa. Yesus itu tidak ada kesalahannya. Yang setimpal dengan hukuman mati. Tidak ada. Lalu siapa yang menyalibkan? Ya itu. Ahli-ahli taurat. Pemuka-pemuka agama. Para pengawal. Baik Allah. Mereka yang punya rasa iri. Dan kita hadap Kristus. Demikian juga ketika Paulus melayani. Ada juga orang yang senang kalau Paulus dipenjara. Kenapa? Karena ketika Paulus dipenjara. Kesempatan untuk memberitakan izin menjadi luas. Bagi mereka yang punya maksud iri dan dengki. Mereka senang. Kita kembali kepada motivasi daripada Rasul Paulus. Dia katakan demikian di dalam Filipu 1 ayat yang ke-20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah. Bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kalah. Demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Baik oleh hidupku maupun oleh kematianku. Ini kerinduan Paulus. Ini motivasi Paulus. Motivasi yang terletak di dalam kedalaman hatinya. Aku rindu agar melalui kehidupanku. Melalui tubuhku ini. Ya. Kristus dimuliakan. Jadi bukan hanya pengajaranku. Yang mengajarkan orang supaya memuliakan Kristus. Tetapi dia mengajarkan sekaligus. Dia meneladarkan bagaimana kehidupan yang memuliakan Kristus. Puji syukur kepada Tuhan Ibu Bapak Sedara Pekasih. Ini menjadi tantangan sekaligus perenungan bagi kita semua. Masihkah kita. Sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh juruselamat kita. Di tengah menghadapi berbagai tantangan dan pencobaan hidup ini. Kita masih komitmen untuk memuliakan Kristus yang adalah juruselamat kita. Atau kita sudah tenggelam di dalam badai pencobaan. Karena apa? Karena kita berusaha menyelamatkan diri sendiri dengan cara sendiri. Ini menjadi tantangan bagi kita semua. Ada sebab itu saya merenungkan. Dan saya betul-betul merindukan. Untuk menyampaikan hal ini. Sebaik sekali gue juga memberikan satu bangunan semangat yang berkobar-kobar di dalam pribadi saya. Ketika apa? Ketika saya merenungkan dan merenungkan apa yang diteladankan oleh Paulus. Paulus meneladani Kristus. Paulus manusia biasa meneladani Kristus. Kok bisa ya? Kalau Paulus manusia biasa bisa meneladani Kristus. Artinya kita manusia biasa yang sudah ditembus oleh darah Yesus. Dan diberi perlengkapan kuasa rebus. Pasti Anda dan saya. Kita semua. Mampu memuliakan Kristus. Sekalipun di tengah pencobaan. Rasul Paulus dia punya kerinduan. Kesadaran sebagai umat tembusan Kristus. Yaitu hidup memuliakan Kristus. Apa? Bagaimana caranya kita hidup memuliakan Kristus? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Beritakan kepada siapa? Kepada orang-orang terdekat kita. Ibu Bapak Saudara terkasih. Kita mesti melihat kanan gini kita. Mereka perlu juru selamat. Mereka perlu penyelamat. Mereka perlu penolong. Di dalam masa yang sukar ini. Di dalam masa pencobaan yang berat ini. Di dalam masa pandemi ini. Jika kita tidak memiliki pengharapan di dalam Kristus. Maka kita pun akan larut dan tenggelam. Di dalam gelombang pencobaan yang sedang melanda ini. Tetapi oleh anugerah Tuhan. Kita yang saat ini bisa merenungkan firma Tuhan ini. Ialah kita betul-betul dibangkitkan kembali. Roh kita dibangkitkan kembali. Semangat ibadah kita dibangkitkan kembali. Semangat pelayanan kita dibangkitkan kembali. Sebagaimana Rasul Paulus katakan kepada orang-orang jemaat di Roma. Janganlah kerajinan kendor. Tetapi biarlah roh mau menyala-nyala. Layani Tuhan. Roh mau menyala-nyala. Beritakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Di dalam Filipi 1 ayat yang ke-21. Paulus katakan. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Wow luar biasa. Dia betul-betul menyerahkan hidupnya itu. Betul-betul seutumnya bagi Kristus. Dia sadari ini. Hidup bagiku adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Ini menjadi satu jaminan ibu bapak terkasih. Jika selama kita menggunakan kesempatan yang ada. Hidup yang ada ini. Bagi Kristus. Maka kematian itu adalah satu keuntungan. Puji syukur kepada Tuhan. Di dalam Filipi 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini. Itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus aku pilih? Aku tidak tahu. Sekalipun Rasul Paulus memahami. Tujuan hidupnya. Setelah perjumpaannya dengan Kristus. Tujuan hidupnya setelah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tujuan hidupnya setelah dia menjadikan Yesus bagi Juru Selamatnya. Dia diperhadapkan juga pada pilihan. Dan dia sadar. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini. Itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus aku pilih? Aku tidak tahu. Paulus juga diperhadapkan kepada pilihan. Hidup ini mau bagi kepentingan diri sendiri. Hidup ini mau menyelamatkan diri sendiri. Atau menjadi buah. Menjadi perkara. Dia tidak bisa tentukan pilihan. Kenapa? Apakah dia bodoh? Dia tidak bisa menentukan pilihannya. Sebetulnya karena dia mau menyerahkan sepenuh keputusan dan pilihannya. Di dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam Filipi 1 ayat yang ke-23. Dia katakan. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Ini keinginannya. Kalau aku pulang ke rumah Bapak di sungga. Karena aku mengasih dia. Karena aku mengasih jurusonanku. Karena aku ingin dibepaskan dari dunia yang penuh dengan tantangan ini. Itu memang jauh lebih baik. Itu keinginannya. Tetapi. Lebih perlu untuk tinggal di dunia ini. Karena kamu. Dia menyadari. Panggilan Tuhan. Agar Rasul Paulus tetap menghasilkan buah-buah. Untuk memberikan pelayanan. Untuk membangkitkan semangat jiwa-jiwa. Semangat roh. Untuk tetap setia di dalam ibadah. Dan setia di dalam melayani Tuhan. Ada satu pujian. Yang sering kali kita nyanyikan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Itu lagu yang sering kita dengar. Tetapi baik kita mau memaknai semuanya itu. Agar kita dapat memahami satu arti kehidupan yang konsisten dan tetap memuliakan Tuhan. Sekalipun di tengah pencobaan. Mari ibu bapak saudara terkasih. Kita minta kekuatan roh kudus. Jangan sampai padamkan roh. Tetapi biarlah roh kita sama-sama bangkit berkobar. Tekun di dalam ibadah. Dan tekun melayani Tuhan. Menyaksikan kemuliaan Tuhan. Memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Puji syukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Untuk beberapa air firman yang kami sama-sama dengar. Di tengah ujian pencobaan yang demikian besar dan berat. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan sudah menebus kami. Dan Tuhan sudah kami jadikan semuanya curus lama satu-satunya. Dari sebab itu. Sekalipun kami menghadapi badai pencobaan. Kami tetap mau meninggikan nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Mengakungkan nama Tuhan. Sebab engkau curus selamat yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Sehingga di dalam saatnya. Tuhan akan memberikan pertolongan dan jalan keluar. Bagi setiap pribadi kami masing-masing. Karena kami adalah umat tebusan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan kasih dan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Shalom Ibu Bapak sedara terkasih. Tuhan memberkati. Jadilah kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekalipun kita sedang menghadapi pergumulan. Tuhan memberkati. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J No. 24 Bandung. Phone 0822 1614 3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas kebersamaan Anda.